Intro Hubungan Tasi Atasya dengan keluarganya yang merenggang masih terus jadi sorotan. Terbaru, Tasi Atasya membagikan momen ketika dirinya gagal memberikan kejutan ulang tahun untuk sang ibu ala ala tas. Tasi Atasya yang kini sedang temani sang suami mengurus pekerjaan di pesantren di Sukabumi. Jauh-jauh datang ke Jakarta demi rayakan ulang tahun sang ibu. Sayangnya, saat Tasi tiba dini hari, rumah sang ibu ternyata justru kosong tidak berpenghuni. Tasi akhirnya kembali ke pesantren dengan perasaan kecewa. Niat baik Tasi memberi kejutan ultah untuk ibunya mendapat beragam tanggapan. Banyak detisen yang memuji dan mendukung Tasi. Selain itu, tak sedikit pula yang kini juga jadi penasaran dengan aktivitas yang dijalani Tasi selama di pesantren. Saat berada di pesantren, Tasi Atasya tampil sedikit berbeda dari biasanya. Sasalnya, di pesantren Tasi menggunakan cadar untuk melengkapi penampilannya yang islami. Hal ini dia lakukan lantaran, setiap santri wanita di pesantren tersebut juga bercadar. Dalam salah satu postingan di Instagramnya, Tasi Atasya menunjukkan kebiasanya selama di pesantren. Tak saja tentang kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Tasi juga memperlihatkan beberapa tempat di pesantrennya yang berukuran cukup luas. Tak hanya Tasi yang tampak bahagia selama di pesantren. Kedua anak-anak Tasi juga tampak sangat menikmati hari-harinya selama di pesantren. Ketika sedang senggang, Tasi Atasya menghabiskan waktu dengan bersantai bersama anak-anaknya. Saat bosan bersantai di pesantren, Tasi Atasya mengajak anak dan suaminya jalan-jalan. Seperti di suatu sore, Tasi, sang suami, dan anaknya tampak berjalan-jalan menikmati pemandangan sawah di sore hari. Suasana sore itu terasa begitu menenangkan. Tasi Atasya dikenal sangat hobi makan dan memasak. Selama di pesantren, sesekali Tasi juga turun ke dapur memasak untuk para santri. Dalam penggalan videonya, Tasi mengaku senang lantaran bisa memasak dalam jumlah besar. Selama di pesantren, Tasi Atasya lebih rajin dan kusyuk dalam beribadah. Setiap hari sholat secara berjamaha. Di waktu maghrib, selesai sholat jamaah, Tasi melanjutkan ibadah tadarus bareng santriwati-santriwati yang lain. Tasi Atasya ternyata juga cukup dekat dengan para santriwati di pesantren. Kedekatan itu terlihat pada saat Tasi dan para santriwati merayakan malam tahun baru Islam bersama. Rayaan itu dilakukan dengan berbagai kegiatan seru, mulai dari makan bersama, pesta kembang api, hingga nonton film. Tasi Atasya juga sempat menunjukkan momen saat dirinya sarapan pagi di pesantren. Di momen itu, Tasi memperlihatkan menu sarapannya yang sederhana yaitu nasi goreng dan susu sapi segar. Meski sederhana, Tasi mengaku sarapannya begitu nikmat lantaran disantap sambil memandang pemandangan indah. Itulah beberapa potret aktivitas Tasi Atasya saat berada di pesantren. Terima kasih telah menonton!